Oke selamat pagi semuanya kawan-kawan Kali ini kita akan Berbagi lagi Caranya memperbaiki Ini Lubang lektar ini yang tidak berfungsi Ada dua kemungkinan yang menyebabkan Lubang ini bisa tidak berfungsi Atau rusak Yang pertama itu adalah Solderan pada pangkal Lektar ini terhadap Papan sirkuitnya itu terlepas Tapi itu kemungkinannya sangat kecil sekali Yang kedua Itu karena Sekring pengatur arus Dari lektar ini terputus Kenapa bisa terputus Karena lonjakan arus Tidak normal Makanya diputuskan oleh sekring Fungsi sekring itu adalah memutuskan Arus jika terjadi Aktivitas arus yang Tidak normal Supaya tidak terjadi kebakaran Kawan-kawan perlu tahu dulu Lubang lektar ini biasanya dipakai Untuk para perokok Menyalakan rokoknya Selain itu juga Ini lebih berfungsi sebagai Sumber arus Untuk peralatan elektrolik tambahan Seperti Ini RBT MP3 player Kemudian Seperti kita mau ngecas hp Juga bisa melalui sini Menggunakan adapter Kemudian bisa juga digunakan untuk Peralatan tambahan Seperti Vacuum cleaner Penyedot debu Biasanya saya membersihkan mobil Ini Menggunakan penyedot debu Yang saya sambungkan ke Lubang lektar ini Jadi Ini juga Mempunyai banyak Mengenfaat ya Kalau pengalaman saya kemarin Ini putus Karena Waktu itu saya mengganti Ini ya Adapter untuk USB Untuk ngecas Handphone ya Saya ganti dengan yang baru Tetapi Tidak sesuai dengan Besaran Arus Input dan outputnya ya Jadi ketika saya Masukkan ke sini Saya colokkan dengan HP Saya hubungkan dengan HP Untuk dicas Nah itu langsung terputus Jadi Suara Putus sekeringnya itu Mirip seperti ini Nah seperti ini Kemudian itu Mengeluarkan asap Dari bagian Sebelah sini Dari sebelah sini itu Keluar asap Karena posisi Bagian sekering Mobil saya itu Berada di bawah sini Jadi asapnya keluar Seperti ini Persis Seperti asap rokok Yang sangat tipis ya Dan tidak berbau Nah Itu tandanya Kalau sekering kita Kelebihan beban Maka dia akan putus Gitu Kalau teman-teman Menjumpai masalah Seperti ini Teman-teman yang pertama Yang harus dilakukan adalah Menenangkan diri Tidak perlu panik Karena ini Kerusakan yang Bisa kita tangani sendiri Yang pertama Tidak usah panik Yang kedua Coba cari buku Pedoman pemilik ya Ini untuk Avanza Mobil saya Teman-teman cari Dimana posisi Sekering Mobil teman-teman itu Berada ya Karena setiap Tipe mobil itu Memiliki Letak Letak Sekering Yang berbeda-beda Nah itu teman-teman bisa temukan Di bagian Buku pemilik Nah ini dia ya Di buku Pedoman pemilik Penya saya ini Ada lokasi Fuse nya Itu Yang di bagian Cup mesin ini Itu Fuse cadangan Jadi nanti disediakan Sekering cadangan Di bagian depan sana Di bagian Cup mesin Kemudian ini di Sekering yang Terpasang Itu ada di bawah Setir Nah ini dia Ya Nanti Posisinya seperti ini Nah itu yang kedua Yang harus dilakukan Nah Kalau misalnya teman-teman Tidak Mempunyai Buku pedoman pemilik ini Kalau misalnya Hilang misalnya ya Teman-teman bisa cari di internet Ya cari sesuai dengan Tipe mobil teman-teman Nah biasanya Disana banyak sekali informasi Letak Sekering mobil Dari berbagai jenis Tipe ya Kalau teman-teman Sudah menemukan Lokasi sekering nya Langsung saja ke TKP Ya kebetulan Sekering mobil saya ini Berada di bawah Setir seperti ini ya Kita cari disini Nah Di biasanya Di bawahnya itu Atau di sampingnya Lokasi sekering kita itu Diberikan Tanda seperti ini Gambar ya Nah ini Merupakan gambar Dari peta Letak sekering mobil Mobil kita ya Oke karena yang akan kita ganti adalah Sekering Lector untuk pemanti rokok Cigaret Maka kita cari yang Ada tulisannya CIG CIG kita cari Nah ini dia Nah ini untuk sekering yang akan kita ganti CIG Cigaret Besarannya 15 Ampere Nah Nanti kita cari Sekering yang 15 Ampere Di kotak cadangan mobil kita ya Nah Biarkan dulu Yang penting kita tahu Berapa besaran Ampere nya dulu Nah Tandai ya Untuk yang akan kita ganti Sekeringnya 15 Ampere Nah sekarang kita cari Di bagian kap mesin Masih ada Tidak Cadangannya Oke Nah Kawan-kawan Letak dari Cadangan Sekering tadi Sekering cadangan tadi Letaknya ada disini Yang sebelah Kanan dari mobil kita Ini ada kotak hitam Seperti ini Kita buka aja Nah ini dia Ini ada banyak sekali Jenis-jenis sekering disini Nah yang kita gunakan tadi adalah Yang 15 Ampere Kita cari yang 15 Nah Banyak sekali disini Ada 7,5 10 15 Nah ini semua adalah Sekering cadangan Kita cari yang 15 Ini ya Oke Oke teman-teman Untuk mengambil sekering ini Kita gunakan Soket Soketnya itu biasanya Berwarna putih Nah seperti ini Kita ambil Kita jepit seperti ini Kita tarik Nah Ini Ini fungsinya untuk Mengambil sekering Nah sekarang kita ambil Sekeringnya Yang 15 Ampere Kita menggunakan ini tadi Caranya kita Jepit bagian ujung disini Supaya terbuka Kita masukkan Seperti ini ya 15 Ampere Begini Kemudian kalau sudah Terpasang rapi Penjepitnya Tinggal kita jepit Agak ke bawah Kita tarik ke atas Tarik kuat ya Nah seperti ini ya Nah Teman-teman sebelum digunakan Kita cek dulu Sekeringnya itu masih bagus Atau tidak Caranya teman-teman Lihat di bagian tengahnya ini Nah Oke ya Kalau filament bagian tengah Ya Elemen bagian tengahnya ini Tidak utuh Tidak utuh ya Atau Tidak menyambung Berarti dia Butuh Ya tidak bagus Untuk digunakan Tapi kalau misalnya Masih utuh Masih seperti ini Nah itu Masih layak gunakan ya Masih bagus ya Sekarang kita Pasang di bagian Sekering Di bawah setir tadinya Nah karena Posisi sekering Dari elektor tadi Yang cegara tadi Yang ini Yang 15 ampere Itu berada Di sebelah kanan ya Sebelah kanan Paling bawah Kita cari yang 15 ampere Yang paling bawah Nah ini dia ya Nih Jangan yang 75 Yang 7,5 Yang 15 ampere Nih yang kita ambil ya Caranya kita gunakan Penjepit tadi Sama caranya Kita ambil saja Gak susah ya Sambil megang kamera Gak susah teman-teman ya Mohon bersabar Ini ujian Oke Sebentar Oke Sudah terjepit Ya seperti ini ya Posisinya Kemudian kita tarik Oke Kita cek ya Oke karena ini Sekering saya Masih bagus ya Jadi Nanti teman-teman Ganti saja yang saya kering ya Masukkan yang 15 ampere Tadi Kedalam Sini lubang Sini tadi ya Oke Saya masukkan kembali Karena masih bagus Banyak saya Nanti Angkanya ini Posisi angkanya tadi Ikuti yang Ini ya Yang sudah Terpasang di sini Sebenarnya terbalik Gak apa-apa Tapi yang lebih Etisnya Lebih rapi Gak Lebih baik Dipasang Yang sejajar Seperti ini Biar sama Oke Tekan saja Seperti ini Tekan pakai tangan Sedikit Oke Sudah terpasang ya Nah Seperti itu Oke bagaimana teman-teman Sangat mudah Bukan Mengganti Saya kering Pada Perangkat lektar Segara tadi Ya Jadi teman-teman Tidak perlu Jauh-jauh ke bengkel Jadi menghemat Bisa sedikit Menghemat Budget ya Karena itu Sudah dijelaskan juga Di buku panduan Kerusakan seperti itu Dapat ditangani Oleh kita pribadi ya Jadi tidak perlu Berlebihan Sampai Ke bengkel ya Intinya Selama Persediaan sekering ada Dan teman-teman Tahu letaknya Pemasangannya dimana Nah itu sudah Eres Bisa kita tangani Dengan sendiri Oke teman-teman Saya juga ingin sedikit Mengkonfirmasi Mengenai suara saya ya Juga menanggapi Atas komentar Teman-teman Yang mengatakan Suara saya itu Seperti suara Suneo Juga ada yang berkomentar Kalau ngomong itu Tolong hidungnya Jangan disumbat Nah Sering kali Kalau misalnya Saya ngomong itu Suara saya sumbang Seperti bindeng Nah itu karena Memang ada penyakitnya Di bagian hidung sini Itu sudah Bawaan dari kecil Jadi saya mohon maaf sekali Kalau misalkan Teman-teman mendengar Kadang-kadang ya Kalau misalkan Kadang-kadang teman-teman Mendengar suara saya Itu bindeng Sedikit sumbang Nah itu berarti Penyakit saya lagi Kumat Karena Banyak hal Yang memicu Penyakit saya ini Kumat Tapi tidak masalah Saya tetap bersyukur Karena ini pemberian dari Tuhan yang maesah Yang penting Saya disini Dapat memberikan Manfaat Untuk teman-teman Semuanya Demikian Video Pada perjumpaan Kita kali ini Terima kasih Sudah menonton Saya akhiri saja Wabila Tafiq Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Sampai jumpa